Hai selamat siang kali ini saya akan mengganti bohlam belakang Honda Scoopy yang tahun 2018 Scoopy yang injeksi ini saya beli bohlam belakangnya seharga 13.000 rupiah ini saya beli di dealer Honda setepannya asli ini dengan kode 349 34906 GB 6921 seperti ini kolam untuk Scoopy injeksi untuk proses pemasangannya itu cukup gampang kita mulai saja pemasangannya saya akan kembali mencoba menghidupkan dulu dan untuk memastikan ap lampunya ini benar-benar sudah mati sini saya pencet rem depan ini sama sekali enggak menyala ini kelihatan menyala saya akan mulai aja membukanya ini menggunakan obeng plus dua kanan dan kiri untuk membuka cover di bagian atas lampu stop lampnya kemudian untuk membuka covernya tinggal diangkat sedikit dan didorong ke belakang nah seperti ini ini sangat mudah sekali kemudian dilanjutkan dengan membuka itu bagian soketnya yang saya tunjuk dengan dan telunjuk ini tempatnya sangat sempit sekali hanya cukup untuk satu tangan puter eh saat berlawanan arah jarum jam untuk membukanya seperti ini atau ke arah kiri kalau dari posisi saya tuh ternyata lampunya sudah hangus ini warnanya hitam sekali karena ini sudah beberapa bulan mati dan untuk membukanya ini ada dua kancingan yang panjang dan yang pendek ini yang panjang tinggal ditekan dan diputer nah seperti ini sangat gampang sekali untuk membukanya kemudian untuk proses pemasangan yang lampu yang baru ini kebalikan dari proses untuk membukanya itu ini perbedaannya yang baru dengan yang lama yang lama sudah hitam sekali sudah hangus seperti ini dan pemasangannya itu disesuaikan soketnya yang pendek dengan yang panjang dengan posisi soket yang ada di lampunya agak tekan sedikit dan puter ke kanan atau searah jarum jam kemudian untuk memasang di belakang ini tinggal ke puter ke arah kanan atau searah jarum jam kembalikan dari yang proses untuk membukanya tadi ini tempat bolanya sangat sempit sekali hanya cukup untuk masuk satu tangan dan pastikan kunciannya itu benar-benar masuk setelah itu diputar ke arah kanan atau searah jarum jam sampai dia berbunyi klik hidup nah sudah selesai saya akan coba untuk menghidupkannya bisa dilihat lampunya sudah hidup saya akan pencet remnya ini sudah hidup juga terima kasih sudah menonton tutorial ini jangan lupa subscribe channel saya dewan like share and comment salam dari bali semoga selalu bermanfaat selamat menikmati